Halo Youtuber, selamat berjumpa dan selam sejahtera Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat RTP dengan repository baru Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih kepada kalian yang telah setia menyimak channel ini Bagi yang mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama-tama buka dulu GitHub Setelah terbuka Ketik di kolom pencarian Di GitHub Dengan mengetikan RTP Selanjutnya, pilih Batch File Di bawah Nah, ini Batch File Nah, disini terdapat banyak sekali repository Mungkin tidak semua bisa langsung digunakan Tinggal dipilih Terserah bisa dicoba Pilih yang bintangnya banyak juga bisa Disini saya akan memilih salah satu Saya akan memilih Yang ini Bagi kalian yang mau menggunakan ini Silahkan dicoba Mumpung belum mati repository-nya Langsung klik Forb Seperti biasa Kemudian Klik setting Di bagian bawah Pilih Secret Pilih New Repository Secret Selanjutnya disini Rockout Token Seperti biasa Value-nya Kita masuk ke Rock Ini adalah akun lama saya Yang masih bisa digunakan Kita buka ngerock Ini langsung saja login Karena ini akun lama Jadi bisa langsung login Bagi yang belum mempunyai akun Silahkan buat dulu akunnya Langsung klik Your Out Token Copy Ini token-nya di copy Dan pastikan value-nya disini Lalu Add Secret Kemudian pilih Action Dan I Understand Yang warna hijau Lalu klik yang ini Di sebelah sini Karena ini belum berjalan Klik yang ini Selanjutnya Pilih Run Workflow Run Workflow yang hijau Klik Selanjutnya Refresh halaman ini Klik refresh Akan muncul seperti ini Klik yang ini Yang ada titik kuningnya ini Lalu klik build di sebelah kiri Nah ini langsung berjalan Tunggu prosesnya Sampai selesai Kalau ini bisa selesai Berarti Repository ini Bisa digunakan Ditunggu sampai selesai Ini sedang membuat RDP Nah ini sudah bisa Disini sudah terlihat Alamat IP Yang akan digunakan Untuk login Ada alamat IP Username Dan password Mari langsung Dicoba saja Copy dulu Alamat IP Ini Wow Lari-lari Nah Kita Copy Kemudian Buka remote desktop Pas Tekan alamat IP Di sini Kita langsung Klik connect Atau Copy dulu Password Nah ini Passwordnya Dicopy Klik kanan Copy Lalu ini Diconect Nah Pas tekan passwordnya Disini Klik kanan Paste Klik OK Klik Yes Dan Apa yang terjadi Saudara-saudara Terbukalah RDP Tunggu Sampai Proses Ini Selesai Ini Memerlukan Waktu Beberapa Saat Tidak Perlu Panik Silahkan Ditunggu Sampai Selesai Nah Seperti ini Dibiarkan Sampai Selesai Nanti Akan Hilang Sendiri Tidak Perlu Di Apa-apakan Nah Ini Sudah Selesai Langsung Buka Google Chrome Seperti Biasa Mari Kita Lihat Ketepatannya Ditulis Di Bagian Ini Silahkan Tulis Sepitas Nah Lalu Run Speed Test Nah Inilah Kecepatan RDP Yang Kita Dapat Disini Terlihat Kecepatannya Kecepatan Download Dan Kecepatan Upload Lokasi San Fransisco Silahkan RDP Ini Bisa Langsung Digunakan Untuk Menonton Youtube Juga Bisa Nah Nah Ini Klik Youtube Dan Silahkan Anda Tonton Youtube Anda Sepuas Terlihat 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 Servernya San Fransisco Terlihat Terlihat Internet Koneksi Terlihat 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 tutorial pada kesempatan kali ini terima kasih yang sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati